Hai teman-teman salam alat berat ya jumpa lagi jadi kali ini saya akan membagikan cara ya melakukan pengisian grease atau gemuk pada swing circle pinion ingat swing circle pinion bukan swing circle bearing ya dan ini terus terang dari di beberapa lokasi hampir semuanya itu tidak pernah dilakukan pemeriksaan tidak pernah dilakukan penggantian atau penambahan teman-teman ya sehingga tentu ini bisa mengibatkan terjadinya kerusakan yang fatal ya teman-teman agar cepat saya pernah bikin di YouTube ini cara pemeriksaannya silahkan berapa ketinggiannya grisnya yang digunakan apa silahkan tonton di sini ya terus yang kedua jika problemnya apa aja teman-teman bisa cek juga di sini ya jadi akibat yang terjadi jika kita tidak melakukan ini adalah ya tonton videonya di sini teman-teman oke oke dong ini adalah posisi dari lokasi kita melakukan penambahan ya teman-teman nah ini saya jelaskan lagi bahwa di sisi luar yang ini sering teman-teman operator tambahkan atau teman-teman helper ya itu untuk penambahan pada swing circle bearing ya ada bearingnya yang bulat-bulat seperti itu di luar nah sisi dalam ini ini untuk penambahan swing pinion ya gris jadi 22 area yang terpisah nah yang ini mungkin teman-teman sering melakukan ya sebelum service eh sebelum service atau sebelum operasi tak ada air atau ada gram Hai nah cara nge-drainnya di sini karena ngebuangnya nih tahu kan ini cover untuk membuang gris di pinion harus ke bawah memang masuk ke bawah nah ini kan super joy ini teman-teman ya ini adalah proses menambahkan gris pada swing circle ini lagi ditambah tambahnya gampang Hai ini berikut ini adalah cara pengisiannya teman-teman ya kalau teman-teman enggak ada tool seperti pompa-pompa yang ada kayak grisgan gitu ya bisa ditambah manual ya teman-teman tapi jangan khawatir kat tangannya kalau misalnya terkena gris teman-teman bisa setelah selesai nanti betangannya bisa langsung dicuci menggunakan sabun dan menggunakan air yang bersih teman-teman ya hai 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 Oke setelah dipengisian dan udah full Hai baru kita akan suingkan teman-teman ya ini pastikan area kerjanya eh apa namanya luas ya nah saya isi kemudian kita puter pelan aja puternya jangan cepat-cepat ya puternya selaw aja di tujuannya untuk apa namanya meratakan gris yang yang tadi kita isi ya teman-teman jadi ini lakukan secara manual jadi walaupun teman-teman tidak punya pompa gris atau loop truck ya yang ada grisnya masih bisa mengisi lah ya satu putaran aja setelah satu putaran baru kita bucket kebawahin nah anggota baru suruh masuk untuk jangan lupa safety ppc locknya dimatikan ya supaya enggak gerak karena dibawah tuh ada teman kita jadi ppc locknya itu kita posisikan mati jadi ini tidak akan bisa bergerak kemudian mereka mengisi temen kita mengisi ini cukup tiga atau empat kali aja ya sampai dia penuh gitu jadi tidak perlu disogok-sogok ke dalam cokok-sogok ke dalam tidak perlu jadi nanti kita akan suingkan jadi ini prosesnya eh sudah baru kita swing lagi ini tujuannya untuk meratakan geris tadi ya supaya mat bisa masuk ke dalam gitu nanti diratakan oleh si pinyonya sendiri temen-temen pelan-pelan aja ini baru dapat dua temen-temen ya jadi temen-temen kenapa saya bagikan cara ini karena banyak temen-temen yang merequest ya kita tidak ada tool khusus loop truck misalkan yang dimana ada pompanya enak ya tinggal selang tinggal buka ngisi sendiri ya banyak temen-temen yang di luar sana ya kita bisa melakukan secara manual ya temen-temen klik tip dari saya intinya lakukan maintenance sebaik sebaik mungkin ya temen-temen sesuai dengan OMM udah selesai penambahan tadi ya kita cek levelnya udah masuk jangan lupa ditutup lagi sini ya tutupnya terus harus kencang ya kalau ini enggak kenceng akibatnya apa air atau kotoran tanah bisa masuk ke dalam ya kalau air kotoran apalagi tanah masuk ke dalam sini ya kita harus plasing harus ganti semua nggak boleh nambah experience atau pengalaman saya di 8000 jam ya kita tambahkan itu rata-rata 4-5 kilo aja tapi aktualnya tetap harus diukur lagi ya diukur lagi temen-temen acara pengukurannya saya ingatkan lagi di sini ya biar gak terlalu lama silahkan tonton video saya di YouTube itu cara melakukan pengukurannya berapa standar yang harus kita tambahkan grisnya apa jenisnya yang kita perlu tambahkan ya karena kalau sembarang template sembarang gris juga tidak baik ya temen-temen jadi kita ngacuk ke SOP atau standar dari OM-nya komasu OM-nya atau buku panduan perawatan dari komasu mudah gampang caranya tidak sampai berjam-jam dan ini tidak mesti dilakukan tiap hari ya tapi ya kalau standarnya kan 2000 jam kita ukur kurang tambah tapi di pengalaman saya kalau 2000 jam masih aman di 4000 jam masih aman rata-rata di 8000 jam ya 8000 jam itu sudah turun ya kita tambahkan itu temen-temen ya semoga bermanfaat intinya tetap merawat OM-nya seperti merawat anak kita sendiri tetap semangat tetap keselamatan salam alat berat serangan Marines kembira kembira Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!